Joke Warrior merupakan film trailer laga Amerika Serikat yang tayang pada 9 Februari 1979 silam. Film ini disutradarai oleh Walter Hill, di mana alur cerita film ini berdasarkan novel tahun 1965 dengan judul yang sama, karya Sol Eurig. The Warriors merupakan film legendaris yang juga terkenal dalam versi PS2. Film ini sendiri menceritakan tentang sebuah geng bernama The Warriors yang harus berjuang melewati kota New York untuk kembali ke wilayah mereka di Kearney Island. 43 tahun berlalu sejak film tersebut tayang, kira-kira gimana ya kabar para pemainnya? Hmm, penasaran? Gak usah lama-lama, berikut ini adalah 10 Transformasi Pemain Film The Warriors. Michael Beck Pemilik nama lengkap John Michael Beck Taylor ini adalah aktor Amerika, di mana namanya mulai dikenal saat memerankan toko Swine pada film The Warriors yang juga merupakan film ketiga pria kelahiran 4 Februari 1949 ini. Setelah memintangi karakter Swine, Michael Beck dibanjiri tawaran film ataupun tayangan serial televisi. Dan saat memintangi film Sanado, karir Michael Beck sempat karam akibat film Sanado yang gagal total. Kemudian pada tahun 2015, Michael Beck terakhir kali tampil dalam film The Warriors' Last Subway Right Home sebagai Swine. Dan kini usia Michael Beck telah menginjak usia 73 tahun. Sementara saat memerankan sosok Swine, kala itu yang masih berusia 30 tahun. William James Riemer William James Riemer atau yang lebih dikenal dengan nama James Riemer adalah aktor Amerika kelahiran 31 Desember 1953 di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. James Riemer memulai debutnya dengan memintangi film berjudul On The Yard sebagai Larsen pada tahun 1978. Setahun kemudian, James Riemer berperan sebagai Ajax pada film The Warriors. Lima tahun bersenang setelah memintangi film The Warriors, tepatnya di tahun 1984, James Riemer menikah dengan Atsuko Riemer dan sudah dikaruniai dua anak bernama Jason dan Lisa. Kini pria berusia 68 tahun ini masih aktif dalam berakting. Ia terakhir kali terlibat dalam serial TV pada 2021 kemarin. Deborah Gaya van Valkenburg Pemeran Mercy dalam film ini ialah Deborah Gaya van Valkenburg. The Warriors juga merupakan film debut wanita kelahiran 29 Agustus 1952 ini. Selain itu, van Valkenburg juga dikenal lewat perannya sebagai Jackie Rice selama lima musim, yaitu 1980 sampai 1985 pada sitkom Too Close for Comfort yang tayang di American Broadcasting Company atau ABC. Sejak saat itu, van Valkenburg pun banyak memintangi film dan serial TV. Kemudian pada tahun 2012, van Valkenburg mendapat penghargaan Polygreen Film Festival sebagai supporting actress in a fantasy film, yaitu Road to Hell. Di usianya yang akan menginjak usia 70 tahun, hingga kini van Valkenburg juga masih aktif dalam dunia acting. David Patrick Kelly The Warriors merupakan film debut David Patrick Kelly. Dalam film ini, ia berperan antagonis sebagai lador. Tak hanya sebagai aktor, David Patrick Kelly juga merupakan seorang musisi dan juga komposer. Hingga di tahun 2008, ia merilis CD musik bertajuk David Patrick Kelly, Rip Van Boy Band. Namun jauh sebelum itu, tepatnya pada 14 Agustus 2005, David Patrick Kelly menikahi seorang aktris teater dan penulis, Juliana Francis, di Sid Mark Charles in the Bowery yang terletak di Manhattan, New York. Keduanya juga telah dikaruniai satu anak bernama Jane Kelly. Kemudian pada 14 Januari 2002, krim film berjudul Ray Donovan, The Movie, tayang di Showtime, di mana David Patrick Kelly terlibat dan berperan sebagai Matthew Galloway. Wah, sukses terus ya buat proyeknya. Dorsey Wright Dorsey Wright adalah pemeran Cleon dalam film The Warriors. Film tersebut juga merupakan akting pertamanya, di mana Dorsey Wright sendiri merupakan aktor Amerika yang lahir di Bronx, New York, Amerika Serikat, pada 8 Januari 1957 silam. Lewat film The Warriors, Dorsey Wright juga dikenal dengan perannya yang apik sebagai Cleon. Selain itu, ia juga terlibat memintangi beberapa judul film, seperti Her, Ragtime, The Hotel New Hampshire, dan The Warriors' Last Subway Raytown, yang juga berperan sebagai Cleon. Setelah memintangi film tersebut, Dorsey Wright agaknya sudah meninggalkan dunia akting, bahkan yang terakhir kali tampil dalam acara televisi pada tahun 1984. Thomas G. Waitis Pemeran Fox dalam film The Warriors adalah Thomas G. Waitis. Thomas G. Waitis merupakan aktor sekaligus sutradara kelahiran 1955 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Beberapa tahun berlalu, kini Thomas telah berusia 67 tahun, dan hingga kini yang tercatat masih bermain film dan serial TV hingga tahun 2021, di mana yang terlibat dalam film horor berjudul Six Forty Five dan berperan sebagai Larry. Film tersebut tayang pada 6 Agustus 2021 yang disutradarai oleh Craig Seager. David Harris Pria kelahiran 23 Mei 1959 ini adalah aktor Amerika yang dikenal melalui perannya sebagai coches dalam film The Warriors. Selain itu, David Harris juga kerap menjadi aktor pendukung di beberapa judul film dan serial televisi sebagai perwira polisi atau personil militer. Kini, pria berkepala prontos ini telah berusia 62 tahun, dan terakhir kali tampil dalam film First Wives Club. Dan agaknya hingga saat ini perannya sebagai coches menjadi perannya yang begitu dikenal dan dikenang oleh para penggemarnya. Brian Taylor dalam film ini berperan sebagai Snow. Namun, hingga di tahun 2004, ia menghentikan karirnya dalam dunia berakting. Sebab dikutip dari duniaku.com, pada saat itu Brian Taylor memilih untuk menjadi personil militer di negara bagian New York dan meninggalkan karirnya. Brian Taylor sendiri adalah aktor yang lahir di Detroit, Michigan, USA, 15 Mei 1953. Roger Hill Roger Hill memulai debutnya dengan memerankan karakter John L. John dalam film The Education of Sunny Carson di tahun 1974. Kemudian di tahun 1979, pria ini tampil dalam film The Warrior sebagai Sears. Tiga tahun berselang, Roger Hill kembali membintangi serial televisi antologi berjudul Playhouse America yang disiarkan di Broadcasting Service PBS di tahun 1982. Di tahun 2012, Roger Hill lalu tampil dalam Soap Opera berjudul One Life, Two Life. Namun, dua tahun berselang, Roger Hill meninggal dunia akibat serangan jantung pada Februari 2014, di usianya yang ke-65 tahun. Marcelino Sanchez Marcelino Sanchez merupakan aktor Puerto Rico yang dikenal berkat perannya sebagai Rembrandt di film The Warriors. Selama berkarir, Marcelino Sanchez telah membintangi 12 judul film dan serial televisi. Ia terakhir kali muncul dalam film 48 Hours tahun 1982. Serial tersebut menjadi penutup dalam karir Marcelino Sanchez. Sebab di tahun 1986, Marcelino Sanchez meninggal dunia karena mengidap AIDS di kediamannya di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Di usianya yang ke-29. Rest in peace. So, siapa ini artis favorit kalian? Comment di bawah ya. Thank you, update lovers.